Halo selamat pagi kembali lagi dengan kak Loren dan kak Lydia di sekolah minggu online eh kak Lydia kenapa kak adik-adik tuh kayaknya udah pada siap tuh oh iya kak udah pakai baju yang rapi udah wangi duduk yang manis ya kak bawa alkitab ya itu ada alkitab ya siap mereka kak berarti untuk sekolah minggu hari ini iya yuk Kak kita mulai sekolah minggu kita ayo Kak mau ajak kita nyanyi lagu apa karena kalau Ren lagi happy banget kalau mau ajak kita nyanyi lagu saya bergirang saya bergirang mengapa kau bergirang saya bergirang apa sebabnya saya bergirang mengapa kau bergirang sebab saya anak Tuhan sekarang aku selalu bergirang lagi baik bergirang bergirang congreg cable bergirang saya bergirang mengapa kau bergirang tetapi dan five at Anda trochę waktu selalu biasanya bergirang mereka bergirang pengapa kau bergirang saya bergirang setuju Saya anak Tuhan Sekarang Ku selalu bergirang Bernyanyi Sambil bertepuk tangan Jadi saksikan Nanti tak Tuhan Siang malam Ku selalu berdoa Hati-hati Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami boleh kembali lagi Berkumpul bersama-sama untuk Sekolah Minggu Bersama-sama dengan teman-teman kami Secara online dan kami mau Menyerahkan waktu kami ke dalam tanganmu Selama ibadah ini kiranya kami Boleh bersuka cita bersama-sama Memuji Tuhan juga bersama-sama Dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan dan Mama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Kak Loren Kenapa joget-joget mulu dari tadi Kak Loren lagi kepingin joget nih Kayak pingin gerak gitu Mau gak joget sama adik-adik juga Kak? Mau dong Ada lagu apa Kak? Itu ada lagu yang ini Apa? Lula-lulali tuh Kak Oh lula-lulali Dan dansa Iya kan dansa-dansa Ayo deh kita nari bareng Ayo Mari kita dansa Lula-lula Lula-lula-lula-wee Lula-lula-lula-lula-lee Tangan kiri ke depan Tangan kiri ke depan Tangkan kiri ke depan Dua tangan ke depan Digoyang-goyang Dan sembuhi-buki Bekutan Mari puji Tuhan Lula lula, lula lula le, lula lula le Lula lula, lula lula le, lula lula le Tanggah kiri ke depan, tangan kanan ke depan Dua tangan ke depan, digoyang-goyang Dan sabugi-bugi berputar, mari puji Tuhan Tanggah kak Dan sabugi-bugi berputar, mari puji Tuhan Kak Molrom, kasih itu gimana sih kak? Kasih itu, kalau yang ke Loren tau nih Kasih itu sabar Tidak marah-marah Sayang sama temen Pokoknya yang memancarkan kasih Tuhan gitu deh kak Lydia Kalau bertengkar gitu boleh gak kak? Tidak boleh, jangan dong Kan itu gak masuk kasih ya? Tidak termasuk kasih Harus sayang sama temen Ah gitu ternyata kasih itu kak Kak ada lagu loh yang menceritakan kasih Ada kak, gimana lagunya kak? K-A-S-I-H Oh iya iya Kak Lydia tau itu lagunya Kayaknya itu yuk Sama-sama yuk kak Kita nyanyi sama adik-adik anda di rumah Oke K-A-S-I-H 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 Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus K-A-S-I-H, K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus Dikadik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan yang berkati, kami yang akan mendengarkan Dan juga kakak yang akan menyampaikannya Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa Dan mengucapkan syukur, amin Aku dapat undangan nih Mari kita lihat Undangan Presiden dari Negeri Selawang Wah ini acara Acara yang sangat luar biasa nih pasti Aduh aku gak bisa dateng lagi Aduh Berarti harus ada orang yang aku utus nih Oh iya aku tau Bi Bi Ya non Bi Sini bi Bi Ini ada undangan bi Iya non Undangan bertemu Presiden dari Negeri Selawang Oh iya Iya Wah berarti non ini hebat ya Sampai diundang Sampai Aku yang hebat Ini hebat Loh Bibi yang berangkat Loh Aku gak bisa Jadi kamu Non Tolong aku utus kamu aja ya Non Biasa aduh Masa Bibi Pergi undangan kayak gini Non Anang aja Nanti kita pinjemin baju Yang cantik Non Saya gak punya baju Non Saya gak Iya Aduh non Bibi tuh Kalau ke pesta itu Dandutan Loh non Disana nanti Kamu bisa minta Dandutan Sama Presidennya Aduh non Aduh non jangan Bibi Non Bibi gak bisa Bibi mal Non Bibi mal Tolongin aku Kan cuma ada Bibi disini Nanti kalau kamu ya Gak mau bantuin aku Gak mau pergi ke negeri sebrang Nemuin Presiden Gajimu yang tak potong Bibi jangan Kalau non Nanti Bibi gimana kirim uangnya non Ke anaknya Bibi Justru itu Wadi Bibi Bibi percaya aja Nanti baju tak pinjemin Nanti make up Ya Aduh non Bibi lu gak Gak bisa make up Make up Loh non Ayo Bili Mau pergi Atau mau dipotong Aduh gimana non Nggak mau sama Sama non Kalau dipotong Terus gimana Anak Bibi Mau makan Tapi kalau pergi Bibi juga Gak bisa non Pasti bisa Pasti bisa Pasti bisa Pasti bisa Nanti kan dilengkapi Dikasih baju Pesta Dari atas sampai bawah nanti Wuuu Gitu Itu non Orang gak tau kalau Bibi itu Siapa gak akan ada yang tau Setuju ya Setuju ya Non Taduk setuju ya Baunya Bibi itu bau pindang goreng non Masa mau pergi pesta tuh gimana Saat si parfum yang paling mahal Sedunia Dunia kecil Gimana Oke setuju ya Gak tau nanti Ya setuju ya Ayo 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 Setuju ya Wah ini pasti cocok deh Bi Sini Bi Apa tau non Kan yang udah di backup Sekarang bajunya Aduh non Bibi gak mau pakai baju ini non Kamu tuh ke pesta ketemu presiden Jadi harus pakai baju ini Udah terima Pakai Kan bajunya non Nanti Apa-apa Bi Kan aku yang mau Mengutus Bibi Jadi Aku berikan baju ini juga Udah yuk pakai 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 Udah Baju non Udah jangan adu-adu pakai Tinggal sentuhan terakhir Bi Iya non Ayu Ayunya Udah cantik Malu lo Non Kau usah malu orang cantik Nah ini pakai ini Gelang Aduh jangan Jangan non itu mahal Nanti kalau rusak Bibi gak bisa ganti non Ayo Bibi mau pakai ini Atau gajinya dipotong Aduh non kok selalu gitu sih non Makanya ya Ayo pakai 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 Gimana caranya non Bibi gak ngerti non Coba gini bi Masukkan tangannya bi Coba Muat gak Muat Pas Nah Aduh non ini bagus loh non Ya Tinggal Aku semprotin parfum Bibi muter-muter biar cantik Udah cantik Udah ayu Baju Baju udah oke mewah Nah parfum Biasa merbak Sini non Ya boleh boleh sini tak semprotin Cucut Sini satu lagi Eh eh Ya Sudah non Hmm bahunya non Harum Harum Iya harum Non Sekarang sudah siap ke festa Eh iya iya non Ya udah diperlengkapi Udah cantik Udah wangi Udah rapi Wes Temui presiden Iya non Makasih ya non ya Nanti di presiden ngomongin yang baik-baik Biar presidennya tau kalo negara kita baik gitu ya Iya non Nah Ternyata Bibi cantik ya non ya Iya cantik Terima kasih ya non Iya Iya Adik-adik di rumah Juga diutus Bukan hanya seperti Bibi pergi ke undangan Nemuin presiden Tapi juga diutus untuk membantu orang lain yang kesulitan Membantu papa mama Dan membantu siapapun yang membutuhkan Oke Ya siap Bi Siap non Diantar supir Siap berangkat Oke non Oke Dadah adik-adik Hai adik-adik kembali lagi di sekolah minggu Nah hari ini kita mau menerjakan firman Tuhan Mari kita siapkan akitabnya Lalu kita buka Kitab Keluaran Pasal 2 ayat 23 Sampai Pasal 3 ayat 12 Wah gak panjang ya Minta tolong papa sama mama di rumah Untuk membantu adik-adik membuka akita Ceritanya apa ya Tentang yang ada di luar itu Ternyata adik-adik Ceritanya tentang Musa Pada saat itu Banyak orang berseru-seru di negeri Mesir Tolok Tolok Aku sudah gak kuat hidup seperti ini Wah adik-adik Siapakah yang akan mendengar Suara mereka berseru-seru Apakah Raja Firau Makanya bukan Tetapi Allah mendengar seluatu Lalu apa yang dilakukan Allah Allah lalu melihat Satu manusia Yang bernama Musa Musa Bukanlah orang yang hebat Dia seorang Dugala Yang mengurusi Hewatan Bukan orang yang pintar berbicara Tetapi Orang yang sangat biasa Pada saat itu Musa sedang berjalan Lalu ia melihat Sebuah semak terbakar Dan melihat itu Musa Bukan tanya-tanya Apakah itu Ternyata Itu cara Tuhan menunjukkan dirinya Tuhan berbicara Musa Jangan dekat-dekat Lepaskan Kasutmu Ini Aku Tuhan Allah Aku Memilihmu Untuk Mendengar Serbuan Bahasa Mesir Israel Dan Aku Memintamu Untuk Menolong Mereka Membebaskan Mereka Lalu Orang yang dipilih oleh Allah Wah Hebat Banyak Bisa dipilih sama Allah Tapi Musa Malah Takut Aduh Tuhan Aku ini cuma berbalah Orang biasa Kenapa pilih aku Lalu Tuhan bertanya Kenapa kamu takut Aku Ini Allah Akan menyertai Seperti Cerita di awal tadi Ketika ada Baby Yang dimintai Tolong oleh Majikannya Untuk Pergi ke Pesan Adik-adik Adik-adik juga dipilih oleh Allah Dipilih untuk apa? Mendengar Dengan-dengaran Jika di rumah Ada yang meminta tolong Apakah itu mama Papa Adik Mbak Di sekolah Apakah itu buru Atau teman-teman Dan lihat Bukan hanya mendengar Orang yang meminta tolong Tapi melihat Ketika ada orang yang kesulitan Adik-adik juga bisa menolong Apalagi mereka yang sedang kesulitan Jika Allah Menorong Musa Mengatakan Jangan takut Allah juga berkata kepada kami Jangan takut Nah Ayat hafalan kita pada hari ini Diambil dari Yesaya Pasal 6 Ayat 8 C Ini aku Putuslah aku Adik-adik Katakan pada mama Di rumah Ini aku Aku bisa bantu apa mama Di sekolah Ini aku Bisa bantu apa Aku Di sekolah Guru-guru Dan Adik-adik Nah Mari adik-adik Kita bersatu Di dalam doa Kita minta tolong sama Tuhan Untuk membantu kita dalam hidup sehari-hari Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Ini kami Meskipun kami masih kecil Meskipun kami belum tahu banyak Tapi Kami mau Engkau pakai Supaya kami boleh mendengar Mama Papa Mau minta tolong Atau teman-teman kami Kami juga mau Tuhan Bisa melihat Ketika ada orang yang kesulitan Teman-teman kami Kami ingin mendolong Engkau telah memilih kami Maka itu Kami mau percaya Dan yakin Bahwa Tuhan juga akan menolong kami Melakukan perjuatan baik Bahkan Kami dipakai Tuhan Untuk membela Teman-teman yang kesulitan Dan membantunya Inilah doa kami Pakailah kami Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan kami Berdoa Amin Adik-adik Selamat Selamat hari ini Tuhan memberkati Sampai jumpa Dadah Adik-adik Tiba saatnya Kita untuk memberikan persembahan Nah Adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama Untuk transfer persembahan Ke rekening BCA GKI Dermosatelit Atau scan QR code yang ada di layar Nah Sambil Memberi persembahan Kita Nyanyi lagu yuk Bawa persembahan Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Tanda suka cintamu Bawa persembahanmu Ucaplah suku Ucaplah suku Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa dengan suka Dengan rela hatimu Janganlah jemur Bawa persembahanmu Persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembaharmu, tanda suka cita-mu, bawa persembaharmu, ucaplah syukur. Adik-adik mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya Bapak kau memberkati orang tua kami dan juga memberkati setiap pelayanan Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh memberkati setiap program gereja maupun program-program yang lainnya. Terima kasih Tuhan dan Mata Yesus kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman. Nah, kembali lagi dengan Kak Lydia. Kita hari ini mau buat tempat pensil. Kamu bisa lihat nggak ya? Ini bentuknya, tempat pensilnya apa? Ini bentuk ular. Oke, sekarang Kak Lydia mau jelaskan untuk alat dan bahannya dulu. Kita butuh kertas warna kuning, lalu kertas warna hijau, kita juga butuh double tape, gunting, dan juga spidol. Nah, pertama kita gunting dulu kertas yang kuning. Awalnya besar nih kertasnya, beton. Nah, kita gunting sekitar 5 cm. Kita gunting 6 kertas, oke? Jadi, kita butuh berapa? Kita butuh 6. Nah, karena Kak Lydia sudah buat, 4. Jadi, kita tinggal bikin 2 lagi. Pertama, setelah kita gunting seperti ini, jadi bersih panjang. Lalu kita tempel, double tape-nya. Di ujung sini, satu. Lalu kita balik. Kembali lagi, di ujung sebelah sini. Oke. Setelah itu kita buka. Oke. Setelah itu, setelah kita sudah jadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, setelah itu sekarang kita mau buat dari kertas warna kuning juga kepalanya. Kak Lydia sudah buat. Tinggal bikin lingkaran aja. Oke. Terus, kita gambar mata seperti ini. Kita gambar. Jadi, jadinya gambarnya seperti ini ya. Terus, kita sekarang mau buat gaunnya. Gaunnya gampang banget. Oke. Di sini. Nanti. Kasih di sini. Kasih di sini. Kasih, kasih lain. Kasih lain buling. Kasih 27 buling. Kasih. Oh, ga ada double A. Bisa double M. Oke. Sampai tinggalan satu. setelah itu setelah itu nah ini kali dia sudah tempel ke semuanya yang kuning-kuning dan juga ke daunnya ini lalu kita tempel kepalanya yang kita tadi sudah buat dan oh ya tadi dia sudah potong antena kalian sudah potong antenanya seperti ini oke nah kita tinggal tempel kepalanya kita gunakan yang sebelah sini kelihatan terus di bagian ujung antenanya di pacar tempel tentunya lagi ini di bagian ujungnya terus tempel selesai nah ini waktunya untuk masukkan semua penelatan pensil kita ke sini penelatan tulis kita hmm jadi cantik kan sudah selesai tempat pensil ulatnya nah untuk adik-adik setelah membuat pakarnya ini jangan lupa untuk di foto ya lalu kirimkan ke komisi anak gkidasah at gmail.com oke Kak Lydia tunggu foto bye nah adik-adik kita sudah hampir selesai nih sekolah minggunya kita udah ngapain aja nih Kak Lydia kita udah dengerin firman Tuhan Kak oke terus habis itu buat aktivitas oh iya asik nih persembahan sama muci Tuhan sama-sama sama ini tadi apa dansa oh iya udah dansa tadi ya udah dansa tadi oh iya adik-adik aktivitasnya jangan lupa di foto dan di kirimkan ke email emailnya mana Kak Lydia komisianak gkidasah at gmail.com jangan lupa ya kika kita mau tutup ibadah kita nih kita mau nyanyi lagu aku inilah anak Allah aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan bila iblis mengajakku berbohong gak mau bila iblis mengajakku mencuri no 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 bila iblis mengajakku bertengkar tidak lebih baik kuusir dalam nama Yesus aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan hidup suci di hadapan Tuhan bila anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan bila iblis mengajakku berbohong gak mau bila iblis mengajakku mencuri no 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 bila iblis mengajakku bertengkar tidak lebih baik kuusir dalam nama Yesus aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan adik adik sekarang kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami sudah boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya sebentar kami akan kembali Tuhan ke aktivitas kami masing-masing Tuhan yang berkati dan sertai kami terima kasih ya Tuhan dalam namamu kami berdoa dan mencapkan syukur terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih bapak di dalam surat terima kasih bapak terima kasih